halo halo selamat pagi ya brand kali ini aku mau makan pagi alias sarapan sarapan pagiku kali ini ini ada ini aku udah punya satu kue enggak tahu ini kuenya dari apa tapi yang atas topengnya adalah kelapa ini sama satu gelas kapi kopinya yang ini ya coba aja lihat dulu kopinya ini aku pakai kopi hasil ini ini kopinya enak banget baunya harum pokoknya kopi paling enaknya aku suka yang produk dari Malaysia kopinya warna hijau hasil nut itu wah mantep kan itu rasanya nikmatnya tiada darah hai 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 mantap banget enggak perlu kasih gula atau tambah susu lagi karena susunya sudah penuh Hai dicamin mantap ketagihan terus Hai aku kewong desok sekali-kali lah sarapan ini kalau roti kita menurutku maling ngutong ini kayak roti yo sepulnya your friend aku nggak pasti iso makan gengin ini lagi gigi garbun ini ga iso-sopi nguluk arunnya indok itu ada-ada emang kutong ke makannya kayak roti-gawa roti kayak wong suki-suki ngonoke lo sopong ngerti balik kok ini sudah tidurakan lo pran hai 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 rasanya ini jauh Hai kayak roti-roti ngomong kayak kayak kue-kue Hai jimbangani roti tawar kip mending roti giluh brek-roti tawar sabindino ngelang ngorong tapi bineh perempi meluong DJI panganan ini Alhamdulillah disyukuri daripada yang enggak dikasih sarapan kan ada ya Mbak Mbak ya kadang enggak dikasih sarapan sama majikannya itu juga ada di kalau aku kalau pagi kadang-kadang ada yang roti kayak gini kopi tapi kopi aku beli sendiri tidak pendidik dari majikan soalnya majikanku ya kayak gitulah orang sini gitu loh mbak hai 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 tinggi mati disyukuri panganan nih Hai uang kutu yang ini gila isu pangan roti mendok mukae sakjani ini keep Hai renng omah lu yuk berlaku nomah kurang rawak tapi lah salin yang gini enak iki mesak meneo tuh dipangan kuih oponai warga-warga kuih tapi Alhamdulillah kopi yang ini yang kasul nut ini dari Malaysia ini rumah minum satu gelas ini gelasnya terpaksa aku bikin yang gede enggak seperti gelas-gelas yang biasa itu soalnya dia kopinya banyak berapa berapa gram gitu ya 15 gram kalau nggak salah ya ah itu bungkusnya udah buang itu kopinya kental kental banget jadi aku minum satu gelas ini agak besar ini sama roti ini aja nanti ya ini najenannya sampai sore aku ketah aku kuat nahan lapar soalnya apa itu itu kenyang terus kayak gitu enggak ada bosannya itu juga enggak terlalu manis terlalu manis kalau Hai itu pakai gelasnya yang kecil soalnya Hai bubuk kopinya itu terlalu banyak kan ndak udah terimpan gitu ceritanya jadi aku kan enggak begitu suka yang manis-manis aku aku suka yang pahit-pahit sebenarnya tapi ya jangan seperti kehidupanku lah yang pahit kayak gitu ya janganlah kita itu hidup di dunia disyukur dinikmati dijalani dengan ikhlas hati kata-kata orang-orang sih kayak gitu ya gimana lagi ya Hai orangnya hidup orangnya seperti ini aku pun juga kayak gini aku bisa ngomong tapi enggak bisa ngancaladin terus gimana pri penyong oh iya iya makan ini dulu ya sambil ngomong kalau aku disini kerjaanku dibilang enak ya enak dibilang enggak ya enggak tapi aku banyak nyantai karena aku disini ada lima empat empat orang lalu berlaki-laki bos perempuan anak-anaknya dua yang satu sudah kuliah di Amerika yang satunya di rumah tapi usianya udah 20 tahun semua cowok Hai aku enggak mau tahu tentang aku ngerjain apa bosku juga enggak mau tahu aku ngerjain apa ngerjain apa yang penting kalau dia minta makan aku ada juga aku juga enggak pernah pergi ke pasar belanja sendiri kayak kebanyakan mbak-mbak itu enggak aku belanjanya cuma satu sama bos itu satu minggu satu kali keluar pun juga kalau pas waktu libur sama ke pasar pasar aja sama bos kalau liburkan setiap minggu tanggal merah aku tetap libur itu masa-masa aku aku ke luar aku jam segini juga jam 10 gitu udah santai sih kan kerjaanku cuma bersih-bersih rumah doang Hai habis itu ruci ngerimin baju juga pakai mesin kayak gitu kalau masak siang enggak pernah masa kalau pagi anaknya jam 2 jam setengah tiga siang itu baru bangun minta makan makanya ya nanti aku kasih videonya aku bikin biasanya aku bikin itu mie goreng terus udang itu yang mie yang kayak cacing itu itu namanya kalau dirumah aku narani mie cacing itu terus kadang ya spageti kayak gitu kalau spageti mau gajian dan besoknya libur waduh semangat empat lima saya ini pribanyakan di sini disini aku bumbunya semuapun seadanya aja nggak nguluk-muluk nggak ini adanya itu ya itu aku dibeli ini-ini ya aku masakin pakai yang ini-ini aja gitu kadang ya dibilang bosen ya enggak ya Hai bosen itu kalau majikan lagi cerewet pingin pulang gitu perasaannya tapi kalau mau gajian dan besoknya malibur waduh semangat empat lima saya ini friend apalagi kalau dolar naik kesedihan waktu susah sakit hati hilang ketutup dengan uang ya begitulah siapa tahu nanti aku bisa ketemu dengan Mbak Ratna Antika yang saya cuantiknya melebihi Hai saya ya Hai Ratna Antika kawai jayu aku luka rugi- 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 rugi ya semula nam silahkan mau follow juga nggak papa kalau ada waktu aku bisa lagunya pasti aku join balik begitu hiburanku cuma kuitok ya libur juga tahunan di nanti paling libur metu jam rolas kayak mau balik jam soalnya jambu lalu tinggi Louis alhamdulillahnya disitu saya kalau waktu libur saya nggak pernah nggak usah kerja ingat payah kerja waktu libur yang libur pulang libur juga nggak usah kerja paling cuma buang sampah doang itu kalau dulu masih yang pertama dulu aku sebelum libur aku harus kerjain semua dulu baru aku boleh keluar pulang jam 6 sore jam 6 sore setelah itu aku masak sampai malam lagi itu pun cuma juga nggak diganti uang cuma diganti uang berapa dolar ya 30 dolar doang kalau disini aku nggak ada libur maksudnya aku nggak ada kerja waktu libur meskipun libur empat hari berturut-turut aku juga nggak kerja nggak apa tapi aku aku orangnya juga nggak enakan ya aku sebelum libur kadang ya aku nyuji baju nyuji baju kan nggak pakai tangan cuma pakai mesin aku masukin mesin aku keringin terus nanti yang matiin mesinnya kan bos aku kayak gitu kalau nyapu ngepel itu kan kalau libur empat hari berturut-turut kadang kalau aku mau ya tak pen kalau enggak ya udah dia nggak marah begitu tapi ya dinikmati disyukuri aja Alhamdulillah bosku yang enggak cerewet di sini aku petah sampai lima tahun enam tahun ya bentar lagi kontrak sudah habis semoga aja aku dapat bonus Alhamdulillah doainnya teman-teman semoga long serviceku keluar terus Ben iso pensiur nuluh aku dilih tinggal sejanya yo kesel lo berani mbak belu hari dia kesel yo pengen awar anak bocoka ya mbak-mbak sini ngomahiko lo dolan rono dolan Rene maca ayu menor terus selva selvineng Hai kafe nang warung aku kayak yo pengen ngomong tapi kapan ngomong eh kapan aku juga pengen dalam hati kebrontak juga aku pengen kayak mbak kaya dolan rono dolan Rene karo anak bocoka lawang aku kio orai so kek kapan di Sokogoyo ngomong gitu ya friend sabar 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 semoga video ini eh bisa buat kalian semua senang maaf ya bila ada kata salah yang enggak sopan pada saya beginilah orangnya sokor jeplak sokor mengo yajui jeneng ya kencurut kopa sing bernung giluk giluk ratna antikae kalah ayu nekaru saya yo jolali subscribe like comment tombol merah sing lonceng yang pinggiriko jolali di tonol ya friend Benerok video ini saya singkocok eden iki sabentino nguno lepren matur semuanya kalau gitu dah bye di sabung mana kapan-kapan bye